selamat menikmati ukuran kill memang terjadi mezotik tumbang di tangan Zanov 1 lawan 4 tapi Zanov masih bisa mendapatkan 2 kill masih berlari-lari di area bawah tanah sekarang dan kita lihat Zanov masih coba untuk mencari nih Bang Nay 59 HP coba untuk survive kali ini bergerak melakukan rotasi Tole oh bahkan Zanov berhasil merebutkan 1 orang pemain baru harus menghilang dari pertahanan 2 virus 1 sekarang situasinya dan bahkan Zanov terlihat langsung dipotong pergerakannya oleh Tole dan membuka poin pertama untuk tim Equanimity ya tuh KZ poin pertama didapatkan dengan sangat baik tadi dimana 4 orang pemain begitu sangat cepat kehilangan dan resolve bahkan harus mengandalkan Zanov seorang diri ada lemparan ke 400 yang berhasil connect untuk melakukan anti press yang dilakukan seorang barong tadi dan bahkan harus ada pertukaran kill 1-1 dan kali ini Yongfi berhasil mendapatkan 1 orang pemain kembali ada pertukaran kill yang cukup adil 3-3 sekarang situasinya lemparan ke 400 di dalam patahan tadi di bawah arah B side ataupun A side mungkin yang menjadi tujuan dari penyerangan tim resolve kali ini bergerak di arah ventilasi coba untuk melakukan planting di arah A side Fosco tidak menyadari adanya satu pemain yaitu Singh di bawah tanah tadi bom tak terperasang dan bahkan Singh berhasil mendapatkan satu pemain dan bahkan ini yang menjadi sebuah kesulitan dimana pintunya harus didobrak dulu dari Zio dan seorang Singh coba untuk melakukan defuse ataupun retake one-on-one situation kali ini oh my god seorang Singh harus tumbang di tangan Zio dan berhasil menyamakan kedudukan satu sama sementara kali ini oke dan itu dia dimana harus didobrak dulu dan ini yang membuat menarik di map ini ya pintunya harus ditembakkan dulu tadi Singh coba untuk melakukan defuse-nya tapi sekarang Zanov tumbang di tangan Barong cukup lumayan cepat dengan SC 2010-nya dan sedangkan di silahin pertokongan kill terjadi Barong yang baru saja mendapatkan kill tapi harus tumbang Tole juga dengan natenya connect dan bahkan dua kill untuk seorang Tole menyisakan dua pemain saja yup Yongvi coba untuk melakukan antisipasi lakukan regroup untuk menuju ke arah side A dan bahkan melakukan rotasi ke arah mid arena mungkin yang menjadi tujuan seorang Yongvi dengan SC 2010-nya mengandalkan rang tapi sayang sekali Rick dengan sangat sigap menisakan Zio seorang diri yang tadi untuk melakukan plati ke arah A tapi kali ini berbalik ke arah Tole dan bahkan menambahkan poin kembali untuk equanimity didapatkan oleh Tole 2-1 ini sebuah keuntungan tentunya untuk tim equanimity yang dimana mereka begitu sangat cepat melakukan rotasi demi rotasi bahkan seorang Tole berani maju begitu sangat jauh ke arah free rebel dan kita lihat lagi Tole melakukan tracing dari arah A B nya dan bahkan Zanov dengan begitu sangat cepat kehilangan dirinya hilang dari peredaran 4-4 sekarang situasinya ada petukaran kill yang cukup imbang Fosco coba untuk menghalau pressing yang dilakukan oleh Tole bahkan 3 round kali ini Tole benar-benar melakukan pressing ke tim Resolve bahkan Fosco berhasil merupakan 1 memang ini menjadi sebuah keuntungan pastinya dimana unggul jumlah pemain dari tim Resolve LRN 2-1 Fosco coba untuk tenang melakukan rotasi ke arah B side dan disini ada kelonggaran dari barisan pertahanan tim equanimity yang dimana mereka tersisa 3 orang pemain dan bahkan 2 orang pemain darahnya cukup OO menguntungkan untuk tim LRN dan bahkan ada satu orang pemain dan ada lagi pertukaran kill menyisakan Mezotik seorang diri 1 vs 3 situasinya ini impossible clutch kalau menurut gue dimana kita lihat HP dari seorang Mezotik tersisa 35 HP dan bahkan berhasil mendapatkan 1 memang tarik mundur pergerakan seorang Mezotik ke arah mid karena memang agak sedikit berbahaya tadi untuk melakukan fight terlebih dahulu seorang Mezotik terdengar langkah kaki dari seorang Fosco dan coba di fight sayang sekali Mezotik harus tumbang di tangan Fosco di arah double door keputusannya sangat baik sebenarnya dari tim Resolve sendiri ketika Mezotik berhasil mendapatkan kill di arah ventilasinya kemudian mereka gak terlalu memaksakan diri untuk masuk ke arah side tersebut dan sekarang lagi-lagi mid yang selalu berdarah ada 2 kill yang didapatkan pertukaran kill imbang memang sekarang kita lihat beberapa pemain dari tim Equanimity coba untuk menahan side-nya juga tapi dari tim Resolve mencoba untuk mendapatkan hal yang lebih karena mereka dari segi jumlah pemain sama halnya seperti dari tim Equanimity Yato KZ dan sekarang aside kah atau mungkin beside yang akan menjadi tujuan kali ini Moses 23 HP coba memberanikan diri tapi sayang sekali K400nya berhasil connect dari seorang Mezotik mengungguli jumlah pemain Tole lagi-lagi melakukan pressing memberikan ancaman yang pasti untuk tim Resolve satu berhasil tumbakan tapi sayang sekali ada Zio dan kembali Riggs memanfaatkan kelengahan seorang Zio yang berhasil mendapatkan Tole memang dan unggul satu poin untuk tim Equanimity tiga-dua skor sementara ini lagi-lagi tim Equanimity masih meraba-raba di pertandingan kali ini dimana Resolve berhasil beberapa kali mencuri poin dan memanfaatkan kelengahan barisan pertahanan tim Equanimity ada Zanov tadi yang berhasil menghindari lemparan Granat di arah waiting dan kali ini coba untuk membuka jalan dengan K400nya bahkan Zanov sayang sekali harus tumbang ini menjadi sebuah keuntungan pastinya untuk tim Equanimity harus tenang harus ekstra waspada dan hati-hati tentunya untuk tim Equanimity jika ingin unggul jumlah poin kembali yep ini dia lemparan need demi need selalu connect tentunya dari tim Equanimity namun di sisi lain ada satu kill yang didapatkan juga oleh serang Zio namun posisinya masih di area patahan bermain jiggle-jiggle pick dekoy-dekoy Moses coba untuk melakukan fight dengan salah satu pemain Equanimity sedangkan sekarang Moses coba untuk repositioning lagi tidak mau terlalu terburu-buru untuk masuk ke salah satu side mereka coba untuk melakukan kontes terlebih dahulu agar unggul jumlah pemain ketika sudah unggul jumlah pemain mungkin mereka akan masuk ke A side mungkin ke arah B side sedangkan sekarang Equanimity masih cukup lumayan disiplin untuk menjaga side-nya agar tidak ditembus oleh tim Resolve sendiri dan sekarang lu bisa lihat Moses benar-benar sabar menunggu teman-teman lainnya pun untuk mengecek bersih angle-nya dan sekarang sudah ada di area window-nya coba untuk lock on fight dan ada follow-up yang sangat manis ketika ada bait dari seorang Moses ada temannya yang langsung melakukan backup dengan sangat baik juga sedangkan sekarang dari seorang Mezotic melihat satu pemain trigger ziplin terlebih dahulu tadi sebelum melakukan kill dan nampaknya akan menjadi satu melawan dua kembali Mezotic yang tersisa Bang Nye 23 HP dimana Mezotic sudah terdeteksi keberadaannya informasi sudah masuk ke tim Resolve 2-1 bahkan ini sebuah keunggulan pastinya untuk menyamakan keadaan Mezotic kali ini terlihat berhasil di headshot 1-1 di area tangga dan bahkan ada seorang Moses yang berlindung di arah B ujung ini sebuah keuntungan pastinya posisi seorang Moses dimana tidak terdeteksi keberadaan seorang Moses dan Ritek akan terjadi oh lempar Smoke ternyata masih coba untuk melakukan fokus antisipasi seorang Mezo dengan darah yang cukup tipis seorang Moses melakukan Ritek seorang Mezotic melakukan fight terlebih dahulu kali ini coba untuk berlindung waduh apakah sempat dan sempat untuk mengunggul jumlah poin untuk tim Econimity 4-2 harusnya skor untuk tim Econimity dan betul sekali keputusan yang sangat bijak diambil seorang Mezotic memang pengalaman tidak bohong bang gokil Mezotic menjadi penyelamat untuk tim Econimity berhasil mendapatkan roundnya berkat clutchnya juga diawali dengan satu pick yang sangat manis headshot langsung didapatkan kemudian memang tadi ada delay power yang dilakukan dengan smoke semata benar-benar debate tapi ada Nate yang menyambut pemain-pemain dari tim Econimity yaitu Rich yang bahkan terkena hit cukup lumayan deras tapi Zanov pun sama halnya dia terkena hit juga dan ada fight yang dilakukan satu kelas sudah dapatkan oleh seorang Tole lagi-lagi Tole menjadi satu pemain yang begitu sangat menyeramkan untuk tim Resolve karena kita lihat di sini lain Sang Raja RB dari seorang Mezotic benar-benar mengerikan sekali dan sekarang kita lihat 3 melawan 3 Sing Rich dan juga Tole yang tersisa akankah bisa untuk mendapatkan roundnya ini atau mungkin Resolve yang akan coba untuk menambah kembali round untuk mereka kita lihat Sing masih coba untuk menunggu datangnya para pemain tim Resolve bahkan Tole agak sedikit kesulitan tadi dilempar ke 400 melakukan fight dan bahkan berhasil mendapatkan satu pemain ke 400 berhasil connect Fosco harus menghilang dan ini sebuah keunggulan pastinya untuk tim Econimity tapi kita lihat HP dari Tole dan juga Riggs sangat low bahkan Sing masih cukup tenang dia untuk mengetahui melakukan hearing terlebih dahulu di arah A side dua pemain sudah bersiap untuk menampung serangan dan Yongvi bahkan kali ini coba untuk melakukan antisipasi kembali melakukan rotasi ke belakang balik lagi dia ke arah markas free rebel untuk melakukan rotasi yang sangat jauh ke arah B side mungkin yang ada di pikiran Yongvi kali ini coba untuk menculik satu persatu terlebih dahulu dari para pemain tim Econimity atau KZ yang dimana tiga orang pemain masih coba untuk bertahan semaksimal mungkin tidak mau kehilangan kesempatan dan bahkan ini sistem full round jadi mereka tidak mau membuang-buang poin dimana nanti ada pemuncak kelas main ada 12 tim yang bertanding dan Yongvi lahan-lahan ke arah B side yang menjadi tujuan coba untuk melakukan terlihat terlebih dahulu terlihat dua orang pemain coba di fight tapi sayang sekali harus tumbang dan bahkan Zio walaupun mendapatkan satu ini menjadikan sebuah ancaman untuk Zio dimana dua orang pemain yang sangat begitu sangat tangguh Sing dan juga Rick ini menjadi duet maut dan duet andal untuk tim Equanimity bahkan Zio sudah terdengar langkah kakinya coba di gocek oleh Sing dan ada perpotongan yang duniawi dan poin kelima didapatkan untuk tim Equanimity Yato KZ di first half kali ini 5-2 skor sementara yang memang sangat-sangat masih belum familiar tentunya dan ini dia untuk Equanimity Yato KZ melawan dari Resolve LRN 2-1 segulok Evan and enjoy the game kita lihat Moses coba untuk melakukan pressing di arah kamar tadi dilemarkan 400 dan bahkan Mezo di arah patahan sudah begitu sangat cepat langkah kakinya bahkan berhasil mendapatkan satu orang pemain Zanov harus tumbang di tangan Mezo ini sebuah keunggulan pastinya untuk penyerangan tapi sayang sekali ada threat kill yang terjadi cukup imbang sekarang situasinya 4 vs 4 Mezo kali ini merubah haluannya ke arah BZ mungkin yang menjadi tujuan karena memang sudah ada seorang Tole dan juga rekan timnya di arah kamar coba untuk melakukan support ataupun follow up pergerakan seorang Mezo yang menjadi entry di arah JKB kali ini coba untuk melakukan fight terlihat seorang pemain di arah pilar dilempar raging bull peluru-peluru sobat sayang sekali harus tumbang dua orang pemain kembali tersisa Mezo dan juga Singh coba fight semaksimal mungkin dan bahkan kali ini sebuah keunggulan pastinya untuk tim Equanimity dimana satu orang pemain coba bertahan yaitu Zio di arah B ujung berhasil mendapatkan satu memang one on one situation kali ini berhadapan langsung dengan Waxing ini dia Waxing dengan Ervi siapakah yang akan memenangkan fight sudah dipantek oleh seorang Waxing tapi terkena hit yang cukup lumayan deras dari kedua pemain menarik mundur LRN ini dia Zio masih coba untuk melakukan fight tapi tipis-tipis dan Zio yang memenangkan fight tersebut sehingga angka yang pertama untuk tim resolve LRN 21 di second half poin boosting mental pastinya untuk tim risk of LRN 21 dimana kita lihat juga kekuatan dan juga nama besar Equanimity atau KZ tidak bisa dianggap sebelah mata ataupun dianggap remeh kali ini Moses bahkan berhasil mendapatkan dua kill sekaligus begitu cepat kehilangan para pemain dari tim Equanimity tersisa Barong dan juga Tole coba untuk menyerang semaksimal mungkin melihat karena window berhasil mendapatkan satu orpaman yang Tole harus menghilang kembalian Barong yang didapatkan oleh Fosco ini benar-benar menjadikan ancaman pasti untuk tim Equanimity 2-0 skor sementara di second half kali ini berarti ini menendakan bahwa map symmetry ini map si paling CT banget bisa jadi bisa jadi karena lu bisa lihat mendominasi sekali resolve tapi sekarang dari tim Equanimity sudah mulai menemukan titik lemah dari tim resolve tapi baru satu pemain saja yang ditumbangkan sama-sama satu pemain yang baru saja ditumbangkan karena ada threat kill yang memang tidak terlalu cepat juga dan sekarang dari tim Equanimity coba untuk melakukan kontrol terlebih dahulu kontes tapi ada C5 yang oh 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 mesotik deko yang sangat baik mengecek C5 setelah C5-nya hancur dia langsung loncat dan headshot gila dan sekarang side B side A yang sudah dikuasai dan tentunya akan coba untuk melakukan kontrol terlebih dahulu menjaga setiap angle dari pemain-pemain Equanimity membackup teman yang sedang melakukan planting dan ini dia waktunya untuk melakukan retake tapi sudah ada Nate yang dikeluarkan juga ada Nate yang kedua dari serang mezotik sembari mendekoi dan bahkan langsung ditumbangkan pembacaan yang sangat baik dan bahkan istilahin barong berhasil mendapatkan serang Zio tersisa satu pemain saja ini dia Fosco yang tersisa satu pemain akan bisa melakukan kelasnya tapi sudah ada perpotongan duniawi yang sudah dilakukan Fosco Fosco nya pun tumbang oleh seorang mezotik dengan sangat manis 4 kill bahkan didapatkan dan itu dia angka yang pertama untuk tim Equanimity betul banget kita lihat juga ketengah-tengah seorang mezotik tadi di arah ventilasi atau ventilator di arah asaitnya berhasil dengan sangat tenang mendapatkan dua orang pemain dan bahkan membuka poin untuk tim Equanimity di second half dan bahkan kita lihat ada lemparan 400 untuk anti-pressing dan berhasil mendapatkan dua orang pemain pertahanan dari tim Resolve LRN21 ini sebuah keunggulan pastinya 5-2 sekarang situasinya dimana Yongvi, Fosco dan juga Zio coba bertahan semaksimal mungkin menampung penyerangan yang dilakukan oleh tim Equanimity sudah berada di area kuburan seorang mezotik tidak terdeteksi keberadaannya tidak bisa diduga-duga pergerakan seorang mezotik yang frontal seruntur saat-saat masuk arah base side dan bahkan dua pemain ditumbangkan juga sangat cepat dan ada Fosco memang tapi sayang sekali Tolle dengan sangat sigap dari belakang berhasil memotong laju seorang last man standing dari Resolve dan ada kodan Redom yang sudah kalian tunggu-tunggu langsung saja di Redom nah itu dia ya gesya langsung di Redom teman-teman semua 9TKAJBG Z54 Vicky langsung di Redom di Redom di Redom ya sudah ada 5 orang Vicky ya Vicky betul Vicky The Gladiator oke back to the game back to the beat dimana 4 masih melawan 5 karena seorang Tolle sebagai entry fragger dia tumbang dan di sisi lain mezotik yang menjadi kunci dari tim Equanimity bisa gue bilang 9 kill bahkan dia kayak membackup killnya seorang Rich karena Rich masih belum bisa dapetin kill ibaratkan nih killnya Rich ini ada di Mezo gitu diibaratkan ya udah di udah dibantu lah sama mezotik karena over banget kill yang didapatkan oleh seorang Mezo dan bahkan Rich tumbang tapi untungnya ada refrex terjadi Mezo dan juga barong tapi kita lihat barong dari arah lain memotong pergerakan dari pemain tim Resolve LRN21 dan ini menjadi kemenangan untuk tim Equanimity tapi tetap kita lanjut terus sampai full round oke walaupun sudah unggul jumlah poin tapi mereka secara maksimal untuk melakukan penyerangan kembali dengan gut sangat cepat Tolle coba untuk melakukan antisipasi tapi sekali harus tumbang di tangan sekorang Fosko dan bahkan ini menjadi sebuah kerugian kembali dihadapi oleh tim Resolve dengan seorang Yongfi bertahan seorang diri ini menjadi sebuah tugas berat tapi sayang sekali ada Sing yang mengetahui keberadaan last man standing dari tim Resolve dan menambahkan pundi-pundi poin kembali untuk tim Equanimity Yato KZ 4 2 eh first half second half maksudnya dan ini sudah begitu jauh unggul jumlah poin dari tim Equanimity Yato bahkan Moses coba untuk memberanikan diri melakukan pressing dari arah kamar tapi sayang sekali diarahkan timnya harus tumbang begitu sangat cepat dan bahkan menyisahkan Zanov seorang diri melawan 4 penyerangan dari tim Equanimity Mezo, Barong, Rix dan juga Tole menjadi mimpi buruk bagi seorang Zanov berhasil menempatkan satu memang tapi ada perpotongan lagi-lagi dan Zanov berhasil menempatkan dua pemain tapi sayang sekali dan Tole mendapatkan poin kelima untuk tim Equanimity Yato KZ di second half dan ini pastinya sudah sebuah kemenangan untuk tim Equanimity iya 10-4 total dari terima kasih